saya punya bukti teramat nyata kenapa kok ini harus saya hancurkan sholatnya orang islam, apakah merasa penting jawaban saya teramat penting saya terinspirasi dengan hadis-hadis nabi yang saya baca pada waktu itu sudah terjemahkan bahasa indonesia saya kumpulkan dan tak pelajari kita lihat sekarang apa hukumnya seorang yang ketika mendengar azan dia gak mau sholat sandri jangan sembarangan di pondok dengar azan segera sholat, kalau perlu sebelum mendengar azan waktu sholat mungkin 15 atau 30 menit anda sudah bersih diri, datang ke masjid menunggu waktu sholat itu lebih baik amalan ini kelihatan sepele tapi jangan disepelekan kelihatan sepele ibu, tapi jangan pernah disepelekan Allah hitung itu tidak akan mungkin Allah memberikan riski dan petunjuk hidayah, rahmat dan lain sebagainya dalam kategori positif kepada seorang hamba apabila satu dan lainnya amalannya beda contoh begini, gak akan mungkin ini rahmat Allah akan disamakan yang satu, dia begitu terdekat azan dia baru datang ke masjid yang satu, sebelum azan dia sudah tahyiatal masjid sudah barang pasti yang paling dicintai Allah adalah orang yang sebelum terdekat azan sudah di masjid terus bagaimana bagi orang yang terdekat azan kok gak mau datang ke masjid apakah kira-kira masuk di dalam rahmat Allah logika sajarnya tidak akan mungkin dapat maka dari itu berlomba-lomba untuk memantaskan diri supaya kita dibantu oleh Allah itu tanggung jawab kita jadikan kita ini pantas dibantu oleh Allah hal yang pertama yang saya rusak adalah perkara sholatnya orang Islam kita lihat bapak ibu kebatilan di atas kebatilan kata Nabi wal-kufru wal-nifak kufur dan munafik kufur yang munafik itu yang bagaimana yaitu orang yang ketika mendengar azan untuk sholat tetapi tidak mensegerakan maaf tak pertegas kembali ini hadis suhae hanya gara-gara kita mendengar azan gak segera sholat kita sudah dibilang sama Nabi kufur dan munafik aturan kita langsung datang contoh begini contoh contoh ini bapak ibu di rumah nih mungkin yang tukang jahit tau tukang jahit? dia lagi sibuk ngejahit nih tau-tau dengar azan Allahu Akbar Allahu Akbar tanpa disadari kalau tukang jahit ini gak segera sholat gak ditinggalkan kerjaannya sama saja dia memerintahkan Allah untuk tunggu lagi azan nih tunggu Allah tunggu jahitan mau diambil jahit aja terus yang tukang bengkel begitu hayalas sholat aduh tanggung banget lagi bogar mesin motor nanti habis asal mau diambil dah sabar dah tunggu deh tanpa disadari dia sudah memerintahkan Allah untuk menunggu padahal itu dipanggil oleh Allah SWT bagaimana mungkin hidup kita akan berkah paham disini? maka hal yang pertama kali saya buat adalah hancurkan orang Islam dengan perkara sholat supaya dia gak bangga di awal waktu as-sholatul jamaah ma'al imam hati-hati tanda-tanda sholat kita rusak kalau gak bangga berjamaah memakmurkan masjid apakah sholat di rumah itu gak boleh ustaz? oh siapa bilang gak boleh saya tidak mengatakan bahwa sholat sendirian itu gak boleh tidak boleh apakah sholat sendirian itu gak sah ustaz? siapa bilang gak sah saya tidak mengatakan yang sah tidak mengatakan tidak sah tidak akan tetapi kalau kita tahu sesuatu adalah hal yang lebih baik dihadapan Allah kenapa kita gak mau ambil yang lebih baik? betul Bapak? betul itu keimanan kita sudah mulai terkikis 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 kita gak bangga sholat waktu dulu itu adalah rekayasa perbuatan saya itu baru teoriknya terus prakteknya bagaimana prakteknya bagaimana supaya orang-orang Islam ini sholatnya gak tepat waktu supaya sholatnya ditunda-tunda di akhir-akhirkan langkah yang saya buat adalah maaf mungkin agak sedikit apa namanya sensitif nanti ini kalau saya membahas kesini maka dari itu nanti jangan merasa tersinggung kalau saya bilang karena saya di mana tempat Bapak Ibu saya suka berbicara fakta saya gak takut orang mau marah sama saya karena saya itu gak mau membuat orang Islam terlena ketika saya ceramah saya gak mau mau dibilang kasar silahkan yang penting saya rujukannya ada rujukan saya Quran, Hadis, Ismaq, Yes empat saya pakai semua gak tak tinggalin itu semua itu pesan guru saya maka dari itu pernah dipesan sama guru saya Pak Uzan kalau kamu dakwah jangan senang kamu menyenangkan orang Islam jangan tetapi senangkan Allah dan Rasulnya karena ini hari banyak orang yang hanya pandai menyenangkan orang lain tapi dia gak pandai menyenangkan Allah dan Rasulnya berarti hukum dia buat-buat sendiri dan saya gak ada di tipe manusia yang kayak begitu maka saya bahas jangan tersinggung nanti yang merasa terkontaminasi dengan apa yang saya katakan saya melangkah selanjutnya untuk menghancurkan Islam perkara sholat adalah pada waktu itu saya dibantu oleh anak buah saya di gereja siapa yang tidak kenal jenderalnya atau direktur utamanya MNC Group tak sebut saja maka saya bilang jangan tersinggung Bapak Haritanu Sudipyo itu anak buah saya beliau adalah jenderalnya MNC direkturnya MNC saya gak membahas beliau tentang berpartai politik tidak saya gak bahas politik tetapi yang saya bahas adalah fakta dan realita beliolah dulu yang membantu saya untuk menghancurkan Islam karena saya akan dakwah lewat televisi akhirnya saya bilang sama Pak Hari Tanu semacam ini Pak Hari tolong buat siaran di televisi yang bagus-bagus yang siarannya menarik yang islami angkat sebanyak-banyak yang kalau perlu tetapi ketika sudah dicintai orang Islam tolong jam tayangnya paskan waktu-waktu sholat saya ulang buat siaran di televisi yang bagus-bagus yang menarik yang dicintai orang Islam yang islami angkat semuanya kemudian jam tayangnya paskan waktu-waktu sholat itu langkah saya Bapak singkat cerita contoh mungkin masih ingat dulu saya buat pildacil pemilihan kei cili Indonesia kemudian pemilihan kei Indonesia kemudian di Indonesia setiap Ramadan lihat ada siaran-siaran lomba-lomba da'i dan kemudian yang baru berakhir beberapa bulan yang lalu di Indonesia ada program Hafiz Quran Indonesia Hafiz Quran itu program saya di gereja untuk menghancurkan Islam tapi orang tidak sadar padahal siarannya adalah islami maksudnya dihancurkannya di mana? dihancurkannya adalah pas jam tayang waktu sholat karena saya ingin menghancurkan sholatnya orang Islam contoh acara-acara islami tadi yang saya sebutkan Bapak itu siarannya itu menjelang mahrib fildacil Hafiz Quran sore Pak menjelang mahrib jam 6 lewat jam 7 lewat jam 8 sampai jam 9 itu acara belum selesai ustaz jangan seuzon dulu mereka ini pada sholat kalau ustaz di studio ya saya setuju mereka sholat akan tetapi lihat sholatnya mereka adalah nunggu cedah iklan jangankan orang awam Dewan Zuri ataupun komentator di acara islami itu beliau seorang ustaz dan ustazah pun sholatnya durasinya hanya dibatasi cedah iklan saja paham? kapan? ketika di layar televisi anda tertulis saatnya azan mahrib dikumandangkan untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya durasi paling lama iklan 14 menit waktu itu bukan dihabiskan untuk sholat tetapi dipotong-potong dia keluar studio masuk istinjak ke kamar mandi baru ke tempat kuduk ke tempat sholat dia sholat kemudian tidak langsung dia masuk ke studio dia harus masuk waktunya habis kurang lebih selama 8 menit dihabiskan di ruang make up karena tadi wajahnya kena air luntur di center kamera gak akan bersih maka ustaz-ustazah itu masuk ke ruang make up lagi di make up lagi bapak dan cerita survei membuktikan ustaz-ustazah yang di televisi sholatnya cuma antara 2 sampai 3 menit sekarang pikir sama-sama kalau andai kata ada ustaz kok sholatnya cuma 3 menit ini sholat tipe macam apa yang tadi Allahumma antas salam akhirnya Allahumma lantas jalan iya kan ada doa diantara 2 sujud ada doa diantara 2 sujud makanya justru tumak ni nah dia gak ngerti kesitu hilang ke ilmu di pesan lain robbik firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani itu langkah-langkah saya menghancurkan sholatnya orang-orang islam na'udhu billah thumma na'udhu billah hancur semua bapak ibu akhirnya lihat mereka sholat sudah hancur ibadah sudah hancur otomatis sholat yang semacam ini sholat yang rusak demikian juga dengan orang-orang di rumah mengikuti program televisi itu singkat cerita kalau ini sudah paham saya hancurkan kita lihat siaran berikutnya siapa yang tidak kenal dengan dangdut akademi ha' dangdut akademi satu dari mulai lesti sampai dengan dangdut akademi empat filgan bau-bau sampai tengah malam ditonton menjelang mahrib baru mulai betul tidak ya Allah kok kayak begitu orang-orang islam hancur pak sudah dan itu adalah program saya pada waktu di gereja kemudian anak-anak kecil kita ibu ini ada romongan dari mamah dede yang biru-biru semuanya ayo duduk ibu sudah ibu yang baru datang jangan berisik awas temen tangannya ke injek jangan di injek duduk yang bagus kemudian bapak ibu lihat nanti tolong diwaspadai anak-anak kita yang kecil-kecil dari mulai anak usia SD saya sudah buat program yaitu apa film-film kartun yang jam tangannya yang kami paskan waktu sholat biar mereka ini jauh daripada agama dari mulai kecil pada saat pertama kali film kartun itu tayang tidak pas jam sholat tidak tetapi ketika sudah mulai dikenal film itu sama anak-anak disukai langsung pindah jam tayang geser masukkan waktu akan menjelang sholat mahrib apa contohnya kalau gak percaya buka indusiar dan mnc grup mnc tv disitu ada yang namanya senetron anak-anak upin ipin upin ipin sekarang jam tayangnya menjelang mahrib kemudian di indusiar ada senetron anak-anak atid sopo jarwo itu menjelang mahrib semua bapak ibu sekarang saya aneh ngeliat orang-orang islam lo dibodohin dibohongin sama upin ipin kok pada mau semua upin ipin itu manusia yang gak jelas ibu bagaimana bisa jelas bertahun-tahun rambutnya gak tumbuh-tumbuh gak jelas dan tanggal 20 nanti ini saya untuk kedua kalinya berangkat ke Malaysia saya sudah pernah diundang ke Malaysia selama 3 hari dan diselak-selak dakwah saya 3 hari itu saya mulai sempatkan untuk mencari tahu upin ipin itu rumahnya dimana saya cari di Malaysia yang saya tahu adalah upin ipin ngakunya itu adalah tinggal di Malaysia tempatnya di kampung durian runtuh tak cari pak di Malaysia kampung durian runtuh gak ada berarti saya diboongin sama upin ipin ketika upin ipin tak cari gak ketemu jarjit sama may-may juga gak ada semua disana maka dari itu kita jangan berpengaruh ini hanya senetron anak-anak semacam itu belum lagi senetron anak-anak yang dewasa kita lihat sekarang kalau anak-anak muda ada yang namanya anak langit ada si boy anak jalanan mereka masih sekolah pacar-pacaran nembak perempuan nembak laki-laki di depan orang umum lo kayak gitu kok dicontoh sama anak islam betul gak kalau memang kau terima cintaku silahkan kau ambil coklat ini kalau tidak silahkan kau buang ini teori apaan tidak ada budaya islam semacam itu dan senetron anak-anak muda ini sengaja untuk menghancurkan orang-orang islam dan kita gak pernah menyadarinya itu program saya untuk menghancurkan orang-orang islam yang pertama perkara sholat sudah kita hancur jelas bapak ibu ya sebetulnya masih panjang ini tentang perkara sholat saya gak akan jabatkan lagi langsung saja karena waktunya singkat supaya nanti kena semuanya ya saya takut nanti saya gak bisa selatu lagi ke sini bukan sombong ibu ya karena memang waktunya sudah diatur sama manajemen saya jadi saya gak bisa untuk sembarangan datang-datang begitu ini mumpung saya ada di sini ya bu ya mudah-mudahan walaupun cuma sebentar nanti ibu pahamlah apa yang saya maksudkan ya kemarin saya katakan kalau nanti ibu kangen gitu lama gak ketemu sama Ustaz Fauzan gak datang ke almadanya lagi gampang insyaallah ta'ala nanti minggu ketiga jam satu siang di bulan Mei di bulan Mei nanti tonton ada acara damai Indonesia bersama Fauzan Al-Azmi insyaallah nanti ibu bisa lihat saya tonton di TV-an nanti tonton di sana insyaallah di sana nanti kita akan berjumpa kembali kalau mungkin nanti saya lama gak datang ke sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati